Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antaranya berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yaitu Dari Abu Bakroh dari Nabi SAW bahwa ketika beliau mendapati hal yang mengembirakan atau dikabarkan berita gembira Beliau menyungkurkan diri untuk sujud kepada Allah Ada pun sebab disunahkan sujud syukur Sebagaimana dijelaskan Sheikh Said Ba'asin dalam kitab Busrol Karim sebagai berikut Yang artinya sujud syukur disunahkan saat datangnya suatu kenikmatan atau tertolaknya bahaya Nikmat yang didapati dari arah yang tidak diduga-duga Baik berupa nikmat lahir, semisal lahirnya anak Meskipun dalam kondisi sudah meninggal yang mencapai usia 4 bulan dikandungan Hadirnya seorang yang jauh Sembuh dari sakit dan tugas keagamaan yang ia memang ahlinya Atau berupa nikmat batin, semisal Mendapatkan ilmu dan datangnya hujan saat dibutuhkannya Nah, ada pun yang dimaksud dengan saat datangnya nikmat Adalah baru saja mendapat nikmat tersebut Baik nikmat itu diharapkan ataupun tidak Dikecualikan dari nikmat yang baru Adalah nikmat-nikmat yang terus-menerus semisal kesehatan Dan keadaan kecukupan Maka tidak disunahkan sujud syukur Karena akan menghabiskan waktu seumur hidup Sahabat yang berbahagia Nah, jadi untuk kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tahun ini Tidak termasuk Sebab yang karenanya disunahkan sujud syukur Karena kemerdekaan Indonesia bukan merupakan kenikmatan yang baru Dan baru saja didapatkan Namun, kenikmatan yang sudah berlangsung sejak lama Dan secara terus-menerus dirasakan sampai sekarang Bahkan sujud syukur atas kemerdekaan yang dilakukan saat hari peringatan seperti itu Bisa jadi hukumnya haram Mengingat sujud syukur Yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan fiqih Yaitu sujud syukur saat datangnya suatu nikmat Atau saat tertolaknya bahaya Seh Jainuddin Al-Malibari Beliau mengatakan Tidak halal Mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa halanya Sebab sesuai ketentuan fiqih Itu bisa dilihat di Fathul Mu'in Halaman 142 Kalau ceritakan Bayrut Dar Ibn Hazm Sahabat yang berbahagia Jadi intinya Melakukan sujud syukur atas kemerdekaan Itu tidak ada perintah dan tidak disunahkan Melainkan Bersyukurlah Jika kita Ingin mensyukuri atas kemerdekaan ini Dengan cara kita doa bersama Dan merayakan-merayakan Hal-hal yang positif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati